Intro Halo, kembali lagi teman video COC Lagi-lagi strategi Clash of Clans dari Iwan Clasher Dan kali ini kita lihat Base China nomor 1 diratakan menggunakan Valkyrie, Palon dan juga Naga Ya, menggunakan 1 Valkyrie saja memang Ya, untuk apa? Perhatikan disitu Menggunakan Barbaran King dan Queen Dibantu 1 Valkyrie ini untuk menghancurkan air defense Disitu ada 2 air defense yang diletakkan di paling pojok Dan juga ada 4 tesla di paling pojok disitu ya Nice, nice CC tidak perlu dipancing, CC tidak perlu dibunuh Hanya untuk menghancurkan ini Karena apa? CC Naga Balon bisa dibunuh ya dengan naga ya CC apapun itu ya Oke Dan oke kita lihat Queen Queen vs Queen Ambil saja itu lari kejar Oke, dan inilah strategi menggunakan 10 Naga 10 Naga ini ada 15 balon ya Perhatikan CC nya adalah balon Dan ini ada 2 air defense ada di paling pojok Kita biarkan saja Dan ya Kita serang dari sebelah sini Sedikit melawan air sweeper sebenarnya ya Dan oke kita keluarkan Dan sudah dikeluarkan disitu Balonnya juga keluarkan semuanya Disitu ada 7 balon dari CC Client Crestile Dan perhatikan CC nya adalah baby dragon ya CC musuh Baby dragon naga Tidak perlu kita takut dengan situ ya Karena apa? Diserang oleh kumpulan naga Dan ya Clone untuk balon Dan freeze untuk inferno dan juga air sweeper Nice Queen musuh juga bisa mati oleh serangan balon Dan juga naga ya Sorry serangan naga ya Dan yep Masih ada 1 raid spell Ada 2 air defense Dan cukup banyak balon disitu Karena Balon di clone Artinya apa? 15 ditambah 8 Sama dengan 17 Salah ya Hitung sendiri ya 15 ditambah 8 Itu berapa Oke dan ada 1 raid spell Ada 2 air defense Hanya terlalu ada 2 air defense saja Tidak ada defense Udara yang lain Dan perhatikan disitu ya 1 air defense bisa dihancurkan oleh naga Dan kita buang saja disitu ya Namanya raid spell Oh nice Good job Good job Ini adalah serangan request dari member Nomor 1 diratakan pakai naga Dan ini berhasil diratakan juga ya Ada yang request Bang Iwan nomor 1 Diratakan menggunakan naga saja Oke langsung diratakan Oke good job buat Iwan Closer Oke sekarang Asrull Asrull ya Menggunakan 10 Witches 10 Giant Dan 20 Yang namanya Polar Dan perhatikan 3 jump spell disini Digunakan untuk Mengarahkan Witches Polar Dan juga Berberang King Queen Untuk Menuju ke Inverno Menuju ke Eagle Dan juga Menuju ke Inverno lagi Dan defense-defense yang Di bagian luar Luar Itu bisa terjangkau oleh Witches Polar ya Perhatikan disitu Ability dari Grand Warden Antisipasi disitu ada Giant Bomb Dan Red Spell Membunuh CC Membunuh Queen Dan juga membunuh Barbaran King Musuh maksudnya ya Dan ya Jump spell ketiga Mengarahkan Pasukan kita menuju Ke Inverno terakhir Dan Inverno terakhir disitu Setting single target Cukup berbahaya Untuk Barbaran King Dan yop Di bagian luar Bisa dibersihkan Menggunakan Witches Polar Dan di bagian tengah Juga dibantu dengan Hero ya Mantap sekali Dan Ini terakhir adalah Red Spellnya Red Spellnya Untuk bagian terakhir Oh nice Good job Good job Good job Buat Asrol Dengan Serangan seperti ini Dan Ini Base-nya bisa rata Ini Walaupun base-nya cukup Rumit ya Kalau diserang Dari Atas juga Sebenarnya bisa juga Dari atas Oke Karena Base ini simetris ya Tapi kalau menggunakan Hog Rider Mungkin kalian akan bingung Bisa dilihat disitu ya Ada Pom Antara Inverno Ya Ya Cukup berbahaya Oke Bagaimana serangan Menggunakan 35 Hog Rider Serangan 35 Hog Rider Yang ditunggu Lumayan Bukan lumayan lagi Mengerikan Oke Kita lihat disini Oke Nice Good job Mendapatkan 3 bintang Dengan Strategi Ini Oke Sekarang ini 35 Bowler Ya Dibantu dengan 4 healer Perhatikan Base-nya Dan Cara menyerangnya Ya Dikeluarkan 7 Di kiri dan kanan 4 Giant bagian tengah Dan Dibantu 2 healer Untuk kanan kiri Lalu Dikeluarkan semuanya Untuk bagian tengah Disitu Berberanking Queen Dan Greenwarden Baru dikeluarkan Jam spell Langsung Menuju ke Queen musuh Menuju ke CC Dan Ya CC Membawa Bowler Artinya 35 Bowler Untuk Mengeratakan Base ini Dan Ya Jam spell Kedua Mengarahkan Menuju ke Eagle Dan juga Ke Defense Yang lain Karena disitu Dibagi Menjadi Beberapa Skate Oke Dan Ini adalah Area Yang terakhir Area Defense Yang cukup Banyak Oke Nice Dan Ini cukup Tragis Penggunaan Pasukan Seperti ini Karena Kenapa Bowler Itu Sangat Risikan Terkena Chain Bomb Dan Itu Kenapa Membawa Healer Dan Oke Archer Queen Belum Mengeluarkan Ability Ya Hitpoint Dari Bowler Memang Sedikit Tapi Kerusakannya Sangat Sangat Banyak Sangat Banyak Seperti Hanya Witches Dia Juga Kerusakannya Tinggi Tapi Hitpoint Kecil Hanya Saja Dia Cukup Membawa Yang Namanya Skeleton Itu Yang Cukup Mengerikan Oke Nice Dan Kalian Bisa Tiru Setelah Menonton Video Ini Kalian Praktikan Menggunakan 35 Bowler Memang Cukup Poros Disini Menggunakan Pasukan Ini Tapi Buat Kalian Kalau Ingin Menang War Kalian Bisa Gunakan Pasukan Ini Menang War Utamakan Menang War Terlebih Dahulu Bukan Masalah Boros Boros Dark Elixir Kalian Bisa Cari Farming Itu Gratis Kalian Ambil Tapi Kemenangan Itu Tidak Gratis Kemenangan Tidak Gratis Camkan Itu Oke Nice Nice Ini Ternyata Satu Inferno Di Baling Bojok Ini Belum Terjangkau Oleh Serangan Bowler Tadi Karena Mengejar Ke Queen Mengejar Ke CC Dan Inferno Juga Diletakkan Di Bagian Tengah Tembok Disitu Oke Good Gimana Ini Bisa Hancur Gak Masih Banyak Cukup Bowler Dan Disitu Inferno Single Target Ternyata Bowler Menghancurkan Tembok Terlebih Dahulu Kita Berdekat Ternyata Grand Warden Yang Menghancurkan Inferno Lihat Inferno Boom Good Job Buat Grand Warden Kamu Membantu Oke Nice Oke Selanjutnya Inilah Serangan Town Hall Sembilannya Ini Melawan Tina Oke Skornya Tadi Berapa Lupa Di Awal Pertama Oke Serangan Ini Kokil Karena Apa Perhatikan Disitu Ini Town Hall 10 Baru Diratakan Menggunakan Town Hall 9 Perhatikan Pasukannya Yang Dibawa Cukup Banyak Disitu Ada Witches Ada Hogreder Ada Balon Dan Terutama Ada Lava Hone Nantinya Oke Lava Hone Dari CC Oke Disini Tanpa Menggunakan Polar Baru Ranking Witches Bisa Untuk Area Jam 6 Dan Queen Akan Dipertemukan Akan Dijodohkan Bertemu Dengan Queen Versus Queen Dan Juga Membunuh Clan Castile Oke Dirat Spell Untuk Kemarahan Queen Queen Versus Queen Oke Witches Di bagian Tengah Dan Oke Mau Dikeluarkan Hoagrader Keluarkan Dari Sini Hoagrader Dikeluarkan Dari Jam 6 Ini Untuk Menghancurkan Terutamanya Lala Air Defense Tapi Cukup Berbahaya Ada Barbaran King Pomp Tower Nice Gimana Itu Terbang Hoagradernya Itu Kayaknya Dikasih Jam Spell Oke Dua Heal Spell Untuk Hoagrader Dan Ini Bisa Kita Lihat Archer Queen Aman Disana Aman Sekali Healernya Dan Menghancurkan Beberapa Defense Sementara Untuk Finishing Yaitu Menggunakan Satu Lapaun Dan Juga Balon Oke Mantap Oke Mantap Mantap Ini Kekrang Kokil Kokil Dari Sasuke 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 Ini Apa Pemain Atau Film Ya Film Ya Film Naruto Oke Ada Wizard Untuk Finishing Sekaligus Untuk Meratakan Base Ini Base Town Hall 11 Eh Sorry Town Hall 10 Baru Oke Good job Buat Para member Member Iwan Glaser Dan Semoga Kalian Yang Menonton Video Ini Bermanfaat Dan Terus Upgrade Update 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 Strategimu Dan Kalian Pertahankan Kemenangan War Kalian Oke Karena Kemenangan Itu Tidak Bisa Dibeli Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Sampai Terakhir Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Terutama Teman Satu Clan Untuk Memastikan Strateginya Berjalan Di Clan Kalian Oke Sampai Ketemu Lagi Besok Terima Kasih Dan Bye Bye